Salam, selamat malam Perkenalkan nama saya Imerian Aliteva NIM 2030-03-0036 Kelas A Semester 3 Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Pada kesempatan kali ini saya akan mereview Buku ketujuh dari Tugas Teori Sosiologi Modern Dimulai dari yang pertama Dalam buku ini berharap Untuk membuat kasus untuk melihat Struktural transformasi ruang publik Sebagai karya yang masih bergema Dan beberapa pertanyaan Mendesak yang dihadapi oleh proyek Demokrasi dengan Beberapa pertanyaan mendesak Yang dihadapi proyek demokrasi hari ini Dalam mengistimewakan karya ini Dan kategori ruang publik Saya menyarankan bahwa Jika kita ingin memperkaya Pemahaman kita tentang masalah Yang kita hadapi Imajinasi demokratis Sebagainya kita membaca karya Habermas Kemudian bekerja melalui lensa Transformasi struktural Kuncinya kekhawatiran Ruang publik Di bawah ini Federalisme Hebermas melaporkan wilayah publik Tidak ada sebagai Program interaksi dan debat Tetapi hanya berseberan Representasi Anti Antridroxa Aristokrasi Dan bangsawan Memainkan drama simbolis Keagungan Dan keagungan dihadap Rakyatnya Berbicara tentang Tanah publik Adalah hal yang berharap Menyesatkan sejauh Publik Publisitas Sebagai atribut Status Atau performatif mode Lebih disignifikan Daripada lokasi spesial Hubungan antar Publisitas Dan representatif Ini Adalah tontonan Di mediasi Masa hari ini Kehidupan publik Tipis Untuk hanya Pertunjukan Dan dipresentasikan Sesebelum orang Bukan atas nama publik Faktanya Tidak ada publik Sebagai seperti Hanya Tampilan publik Sebuah Tanah publik Ya rana publik Yang berbeda Dan akibat Wajarnya Lingkungan pribadi Yang berbeda Semuanya tidak ada Namun bentuk Yang muncul Perdagang Kewangkap Letisme Habernes ini Berfokus pada Inggris Perancis dan Jerman Akhirnya Membentukan Sipil Masyarakat Yang didukung Oleh ideologi Otonomi wisata Otonomi swasta Dan akhirnya Mengubah Publisitas Menjadi suatu Yang berbeda Sejauh Sebelum Federalisme Berada dalam Pergolakan Kematian Semakin meningkatkan Penjangkauan Grafis Dan Keteraturan Perdagang Perdagangan Kabilitas Awal Ditetapkan Melatih Jaringan Komunikasi Yang berkembang Terutama Perdagangan Buletin Untuk Memulai Buletin Dan Diedarkan Di kalangan Tertutup Jaringan Pedagang Ini Belum Kebangkitan Berbasis Cetak Budaya Publik Publik Masih Menjadi Milik Kekuatan Pedual Dan Itu Tetap Terutama Instan Tertarik Dan Langsung Publikasi Kritis Dan Kapalitisme Terlambat Langkah Tentatif Pertama Menunjukkan Belokan Reconstructive Ini Diambil Di Halaman Penutup Transformasi Struktural Meskipun Habermas Tidak memiliki Keinginan Untuk melihat Janji-janji Kaum Berjois Model ini Ditebus Sepenuhnya Harapan Seperti Tidak Realistis Dan Berbahaya Dia Merenungkan Kemungkinan Kebangkitan Publikitas Kritis Dalam Demokrasi Kapalitas Akhir Dalam Contoh Pertama Kita Model Publikitas Kritis Berjois Adalah Untuk Mempertikan Relevan Dengan Kapalitisme Akhirnya Negara Harus Diberikan Kepada Berbeda Dari Fase Liberal Lingkungan Ini Yang Diubah Dari Aktivitas Negara Menuntut Peningkatan Publisitas Dan Pengawasan Untuk Secara Sampir Memahami Parlemen Sebagai Ruang Publik Yang Ditulis Besar Mengumpulkan Opini Publik Kedalam Area Tunggal Akan Mendukung Mode Demokrasi Dan Tidak Berkembang Lingkungan Aktivitas Negara Yang Berubah Bukan Untuk Disesali Tetapi Menuntut Pemikiran Baru Tentang Cara Dimana Ia Dapat Terkena Publisitas Kritis Terlepas Dari Bahaya Mempersempit Metode Dan Ruang Lingkup Musyawara Untuk Hak Istimewa Parlemen Adalah Untuk Memperkuat Monocentris Publisitas Kritis Menurut Habermas Juga Harus Diperluas Ke Instansi Instansi Atau Kelompok Minan Kursus Perusahaan Asosiasi Profesional Fihak Lain Dan Sebagainya Yang Berinteraksi Dengan Negara Tidak Hanya Organ Negara Tetapi Semua Lembaga Yang Secara Publisitas Berpengaruh Dalam Publik Politik Terkait Dengan Publisitas Karena Proses Ini Dimana Kekuatan Publik Telah Terikat Dan Publisitas Akan Karena Dimana Kekuatan Masyarakat Juga Menjadi Kekuatan Politik Sebagai Sangat Membuktikan Kritik Dan Kontrol Sebagai Pelaksanaan Politik Yang Didominasi Atas Masyarakat Membap Ini Memberikan Gambaran Singkat Tentang Beberapa Pertanggapan Kritis Dimana Bahwa Transuransi Struktural Struktural Telah Memprovokasi Akun Dari Kebutuhan Selektif Dan Saat Fokus Pada Komentar Komentar Yang Saya Anggap Berguna Bahkan Di Saat Bermasalah Dan Membantu Kita Untuk Menglarifikasi Isu-isu Penting Mengingat Metodologi Habermas Dalam Struktural Transformasi Yang Sangat Berbeda Dari Karya Selanjutnya Melibatkan Panggilan Penggalian Sejarah Untuk Mencari Model Demokrasi Normatif Normatif Telah Dilakukan Kredensial Histografi Boko Banyak Komentar Kritis Dikeluarkan Dengan Kredensial Bistara Fiboko Fakta Ini Bahwa Penggalian Sejarah Dilakukan Untuk Melayani Normatif Ini Tujuan Berarti Mungkin Tergoda Untuk Mengesampingkan Kontra Fensi Seperti Entah Bagaimana Perifer Atau Bergaletel Tapi Meskipun Habermas Proyek Secara Seluruh Tidak Bertumpu Pada Fondasi Historis Struktural Transformasi Memang Meminta Kita Untuk Belajar Sesuatu Dimana Didei Masa Lalu Untuk Memahami Bahwa Nilai Nilai Publisitas Kritis Merupakan Suatu Yang Selain Moralitas Abstrak Belaka Yang Disulap Dalam Beberapa Kekosongan Selain Itu Beberapa Masalah Yang Diangkat Oleh Kritik Kesejarawan Adalah Sangat Penting Dan Sangat Singkat Untuk Histografi Yang Dalam Singkatnya Sepawannya Sepawannya Yang Luas Mungkin Tidak Memuaskan Sejarawan Tetapi Yang Dimaksudkan Untuk Membuat Pertanyaan Tentang Kohersis Konseptual Daripada Pertanyaan Akurasi Kelatar Lebat Pelajaran Dari Sejarah Transform Transformasi Struktural Bertujuan Untuk Memetakan Bangkit Dari Yang Terpenuhi Janji Publisitas Kritis Seperti Kebanyakan Sejarah Politik Yang Terang-terangan Menulis Ia Membuka Diri Untuk Tuduhan Bahwa Tujuan Dibenarkan Terdhistori Secara Bahwa Itu Sederhana Dan Melodramatis Dalam Kontras Yang Digambarkan Antara Dua Zaman Kapalitisme Liberal Dan Terganisir Dan Itu Adalah Terlaku Kaku Dalam Penerapan Dua Kategori Publisitas Yang Bersaing Kritis Dan Manipulatif Untuk Masing-masing Habermas Sendir Terlaku Kesekalunia Dan Komplesitas Yang Diekspos Dengan Terukur Lebih Terukur Histografi Diagnosisi Saya Tentang Perkembangan Linear Dari Publik Yang Aktif Secara Politik Hingga Ditarik Ke Dalam Prevasi Yang Buruk Dari Dabat Budaya Kepada Publik Mengonsumsi Budaya Terlalu Sederhana Dia Mengikuti Pemisahan Seperti Itu Menurut Krak Chol Houn Digaris Bawai Oleh Metodologi Yang Tidak Seimbang Kelemahan Utama Adalah Bahwa Transformasi Struktural Tidak Memperlakukan Ruang Publik Borjois Klasik Dan Publik Pasca Transformasi Cukup Kepalitis Metode Organisir Secara Simetris Sekian Presentasi Dari Saya Terima Kasih